Suami dari Briptu Christy Poluan yang menghilang setelah tidak menjalani tugas buka suara soal sang istri. Pria bernama Briptu Reynaldi ini lantas memberikan penjelasan soal alasan istrinya desersi. Briptu Reynaldi menjelaskan bahwa sang istri sempat curhat padanya sebelum menghilang dari tugas. Briptu Reynaldi sendiri mengetahui alasan sang istri desersi. Namun ia enggan membeberkannya secara rinci lantaran hal tersebut karena permasalahan kantor. Diakui Briptu Reynaldi sang istri saat ini sedang mencari ketenangan terlebih dahulu karena banyak tekanan. Reynaldi menjelaskan sang istri tidak bisa mendapatkan tekanan lebih apalagi soal pekerjaan. Briptu Reynaldi juga menegaskan bahwa dirinya dan anak-anak tidak mempunyai masalah dengan Briptu Christy. Reynaldi pun membantah bahwa sang istri desersi karena adanya video asusila. Ia juga mengaku geram karena adanya pemberitaan yang menyebut sang istri sudah dipecat secara tidak hormat. Pasalnya hingga saat ini kapal resta belum memberikan statement atau keputusan apapun. Reynaldi menuturkan selama ini tinggal di Manado. Sang istri juga lebih banyak beraktifitas di wilayah Sulawesi Utara. Reynaldi juga mengaku bahwa istrinya tidak pernah berani sendirian. Sejak kecil Briptu Christy hidup dari keluarga broken home. Sehingga Reynaldi mengungkapkan bahwa hal itu membuat Briptu Christy berbeda dalam menyikapi masalah. Polda Sulut di Ketawi telah membentuk tim gabungan dari Propa melakukan pencarian poluan Briptu Christy yang masuk DPO. Status DPO dikeluarkan Polresta Manado pada 31 Januari 2022. Briptu Christy masuk DPO diduga karena desersi atau meninggalkan tugas di Polresta Manado lebih dari 30 hari berturut-turut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!